Bismillahirrahmanirrahim Dari Abu Hurairah Rodiyallahu anhu, ia berkata Bahwa Rasulullah bersabda Allah berfirman Aku sesuai dengan persangkaan Hamba padaku Hadis ini mengajarkan Bahwa sangkaan manusia pada dirinya Atau orang lain Dapat membuat Allah akan kabulkan Sesuai dengan sangkaan yang ada Pada dirinya atau orang lain Jika seseorang bersyahwa sangka baik Atau buruk pada dirinya sendiri Maka Allah akan kabulkan Begitu juga jika ada orang Yang bersyahwa sangka baik atau buruk Pada orang lain Maka juga akan Allah kabulkan Sebuah hadis kutsi menjelaskan Tentang konsep dasar Prasangka manusia Sesungguhnya Allah berkata Aku sesuai prasangka hambaku Padaku Dan aku bersamanya Apabila ia memohon kepadaku Hadis riwayat muslim Prasangka, keyakinan, dan doa yang dapat Menimbulkan gangguan penyakit Atau permasalahan hidup pada manusia Ada dua bentuk yang saya jabarkan di bawah ini Yaitu 1. Sumpah Dibagi menjadi dua Yaitu A. Sumpah diri sendiri Contoh 1 Saya tidak akan menikah Sebelum saya sukses dalam pekerjaan saya Sumpah yang diucapkan Dapat mengakibatkan Anda susah dapat jodoh Atau Anda selalu gagal menikah Jika Anda ternyata Dalam pekerjaan Anda Selalu dapat hambatan dan gangguan Ada baiknya Anda menghapus program sumpah Anda sendiri Dengan bertobat pada Allah Lalu mintalah jodoh pada Allah Contoh 2 Jika saya melanggar janji Maka Kehidupan saya akan sengsara Sesungguhnya Anda tidak perlu menyengsarakan diri sendiri Dengan janji yang Anda buat Jika Anda berjanji Tidak perlu menambah sanksi Berupa hancurnya Kehidupan Anda Segeralah bertobat pada Allah Dan mintalah ampun Atas janji Yang Anda ingkari Dan kesengsaraan yang Anda dapatkan Lalu berdoalah pada Allah Agar Anda lepas dari semua permasalahan Anda B Terkena sumpah oleh orang lain Contoh 1 Seorang ibu memarahi anaknya Lalu keluar perkataan Jika kamu bersikap seperti ini Maka kamu tidak akan bisa menikah Sampai kapanpun juga Dampaknya akhirnya Anaknya sulit dapat jodoh Maka solusinya Ibunya bertobat pada Allah Atas kalimatnya Lalu mendoakan anaknya Agar cepat dapat jodoh Contoh 2 Semoga kamu sakit-sakitan Karena telah menyakiti hati saya Rasulullah S.A.W. Bersabda Dan takutlah doa orang terzalimi Karena tidak ada hijab Penghalang Antara ia dengan Allah Jika ada seseorang Yang tersakiti oleh Anda Lalu mendoakan Atau berharap Anda dapat celaka Maka Anda dapat mendapat keburukan Sebab Allah akan kabulkan permohonan Orang yang Anda sakiti Solusinya Meminta maaf Pada orang yang pernah Anda sakiti Doakan kebaikan Pada orang yang pernah Anda sakiti Dan Anda minta ampun pada Allah 2. Sugesti Sugesti adalah Cara pemberian suatu pandangan Atau pengaruh dari dalam diri seseorang Atau sekelompok orang Kepada orang lain Atau kelompok lain Dengan cara tertentu Sehingga orang atau kelompok tersebut Menerima pandangan atau pengaruh Yang diberikan Tanpa berpikir lebih lanjut Sugesti ada yang bersifat positif Atau menguntungkan Dan ada yang bersifat negatif Atau merugikan Solusinya adalah Ubahlah sugesti negatif Menjadi sugesti yang positif Allah tidak merubah suatu kaum Jika kaum itu tidak merubahnya Kalimat diatas menegaskan bahwa 1. Allah yang merubah nasib suatu kaum 2. Merubahnya Allah Tergantung dari kita 3. Ada hal yang harus kita rubah Yaitu pikiran kita Jika kita berpikir positif Maka nasib kita akan berubah positif Jika kita berpikir negatif Maka nasib kita akan negatif Allah sesuai dengan perasangkah hambanya Jadi pikiran menentukan nasib Jika Anda seorang terapis atau prukia Cobalah ajak pasien Anda muhasabah Untuk mengingat Apakah ada sumpah atau sugesti negatif Yang pernah diucapkannya Atau diucapkan orang lain Pada dirinya Yang membuat kehidupan banyak masalah Atau penyakit tidak kunjung sembuh Lalu, jika sudah terdiagnosa Ajaklah untuk melakukan taskiatu nafs Dan bertobat pada Allah Allah Alam Semoga bermanfaat Wassalam Selamat menikmati